Terikat perjanjian, Cristiano Ronaldo harus nafkahi Georgina Rodriguez 1,62 rupiah miliar jika berpisah. Meski belum resmi menikah, Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez telah memiliki semacam prenuptial agreement alias perjanjian peranikah. Hal ini diungkap dalam sebuah laporan media di Spanyol, sebagaimana dikutip dari Daily Mail. Dalam perjanjian itu, ada ketentuan yang mewajibkan megabintang Al-Nasr itu memberi nafkah kepada Georgina Rodriguez sebesar hampir 86 ribu pound atau sekitar 1,62 rupiah sebulan jika mereka berpisah. Model Spanyol berusia 29 tahun itu bahkan dilaporkan akan mendapat nafkah tersebut seumur hidupnya, menurut kesepakatan peranikah mereka. Beberapa waktu terakhir, ada desas-desus yang menyebut bahwa hubungan Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez retak. Gosip bahwa hubungan mereka kandas berembus pada April tahun 2023 lalu. Dikutip dari Kompas.com, ada beberapa faktor yang diisukan memicu keretakan hubungan CR7 dan Gio, panggilan akrab Georgina Rodriguez. Seperti, perbedaan usia CR7 lebih tua 9 tahun daripada Georgina, status mereka yang tak kunjung menikah, hingga karir Cristiano Ronaldo di dunia sepak bola. Selain itu, ada kabar CR7 sudah muat dengan kekasihnya. Akan tetapi, CR7 dan Gio seolah ingin menepis rumor keretakan hubungan ini dengan unggahan mereka. Di akun Instagram at Cristiano, Cristiano Ronaldo mengunggah foto saat dirinya dan Gio berciuman romantis di sebuah restoran, Senin, tanggal 1 Mei tahun 2023. Dalam unggahan itu, CR7 menuliskan keterangan, bersulang untuk cinta. Sementara itu, Ibunda Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, telah membantah gosip keretakan hubungan asmara putranya. Menurut Dolores, gosip itu hanyalah kebohongan. Setiap pasangan pasti bertengkar, tapi yang tertulis adalah bohong, kata Dolores singkat. Georgina Rodriguez telah menjalin hubungan asmara dengan pemain legendaris Manchester United, Real Madrid, dan Juventus itu sejak Juni tahun 2016. Mereka telah bersama-sama mengasuh lima orang anak, dua di antaranya, yakni Alana Martina dan Bela Esmeralda, merupakan anak kandung Gio dan CR7. Sementara, tiga anak lainnya adalah Cristiano Ronaldo Jr. dan si kembar Eva dan Matteo, yang lahir melalui ibu pengganti. Setelah bergabung di Al-Nasr sejak Januari tahun 2023 lalu, Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez tinggal di Arab Saudi dengan hak yang cukup istimewa. Mereka diperkecualikan dari Undang-Undang Arab Saudi yang melarang pasangan yang belum menikah untuk tinggal bersama. Meskipun belum menikah secara resmi, menurut TV Guya, ada kesepakatan yang dibuat antara Georgina Rodriguez dan Cristiano Ronaldo. Yakni, jika mereka berpisah, perjanjian itu memastikan bahwa Georgina Rodriguez tetap mendapat sokongan finansial bulanan dari sang megabintang Portugal. Kesepakatan tersebut dilaporkan untuk menyerahkan kepemilikan rumah keluarga di Madrid, La Finca, kepada Georgina Rodriguez. Selain itu, bintang serial Netflix iam Georgina itu juga akan menerima tunjangan bulanan sebesar 85.900 pound seumur hidupnya. Adapun Cristiano Ronaldo telah dinobatkan sebagai atlet dengan bayaran tertinggi di dunia oleh Forbes pada awal Mei tahun 2023 lalu. Tahun ini, angka penghasilan tahunannya mencapai 109 juta pound atau 2,06 triliun rupiah. Ini adalah ketiga kalinya bintang Manchester United tersebut masuk daftar orang kaya tahunan majalah Forbes. Tunjangan bulanan kepada Georgina Rodriguez dalam perjanjian ala peranikah ini kabarnya didasarkan pada perannya sebagai ibu dari kelima anak Ronaldo, bukan hanya putri kandungnya, di mata hukum. Sejauh ini, perwakilan Cristiano Ronaldo telah dihubungi untuk memberikan komentar terkait kebenaran perjanjian peranikah tersebut. Ada-ada aja ya kisah cintanya. Oke terima kasih sudah menyimak jangan lupa subscribe like dan komen ya. Salam bola mania. Terima kasih sudah menonton!